Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Semua sudah dilewati, sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air, mantan penyanyi sekaligus komedian Andre Taulani menggugat cerai sang istri, Rian Wartia Trigina, setelah hampir 19 tahun menikah. Diketahui, Andre Taulani sudah melayangkan gugatan cerai kepada Rian Wartia Trigina secara diam-diam sejak April 2024 lalu. Kabar ini pun dibenarkan oleh pihak pengadilan agama Tiga Raksa. Setelah kabar ini mencuat ke publik, tak sedikit orang yang menceritahu siapa sosok Rian Wartia Trigina yang kini digugat cerai Andre Taulani. Penasaran? Inilah profil Rian Wartia Trigina, istri Andre Taulani dikenal memiliki gaya hidup mewah. Rian Wartia Trigina atau yang lebih dikenal Erin Taulani lahir pada tanggal 26 September 1985. Perempuan berdarah Minang ini memiliki paras cantik yang mampu memikat hati Andre Taulani. Erin dan Andre menikah pada tahun 2005 saat dirinya masih menjadi mahasiswa semester 4. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak yakni Ardiore Hansha Taulani, Arkenzi Salmansyah Taulani, dan Arlova Karisa Taulani. Pada awalnya hubungan mereka memang tidak berjalan lancar. Erin sempat menunjukkan ketidak tertarikan pada Andre yang 11 tahun lebih tua darinya. Meskipun dia menghadapi beberapa tantangan dalam mengejar cinta Erin, Andre akhirnya berhasil mendapatkan hati ibu tiga anak itu dan menikah. Beda dari suaminya, Erin tidak berkarir di dunia hiburan. Ia lebih dikenal sebagai ibu rumah tangga yang punya gaya hidup sosialita. Meski bukan seorang artis seperti sang suami, Erin Taulani cukup aktif bermedia sosial. Ia bahkan mempunyai akun Instagram Centang Biru dengan pengikut lebih dari 421 ribu. Pada bioakunnya, Erin mengklaim dirinya seorang pengusaha. Ibu tiga anak ini memang mempunyai jenama Fashion Sarai in Indonesia. Ia juga merangkap sebagai kreatif direktur di perusahaannya. Selama menikah, Erin dikenal sebagai rumah tangga yang selalu mendukung penuh karir suaminya di dunia hiburan. Meski jarang muncul di layar kaca, Erin cukup aktif di media sosial. Ia kerap membagikan momen kebersamaan bersama keluarga dan kegiatan sehari-harinya. Ibu tiga anak ini dikenal memiliki minat di dunia fashion. Dilihat dari media sosialnya, Erin selalu tampil modis dan elegan di berbagai kesempatan. Erin juga kerap disebut sebagai sosialita lantaran gaya hidupnya yang mewah. Di media sosialnya, Erin selalu memamerkan barang-barang mewah dan dikenal juga sebagai sosok yang hobi traveling. Lewat Instagram pribadinya juga, Erin kerap membagikan momen liburannya di berbagai negara seperti Inggris, Perancis, Amerika, Jepang, dan masih banyak lagi. Misalnya, saat Erin liburan sendirian ke London, dia tampak menenteng tas-tas branded, salah satunya tas Hermes, seharga seratusan juta rupiah. Tak heran, pasalnya Erin bukanlah orang sembarangan, lantaran memiliki pekerjaan yang mentereng, yaitu pengusaha. Soal nafkah bulanan nih, untuk Erin, André Taulani sendiri dikenal sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia. Melansir berbagai sumber, presenter kondang ini disebut-sebut memiliki kekayaan sekitar 1,98 triliun rupiah. Meskipun tidak terungkap berapa nominalnya, nafkah bulanan yang diberikan André untuk sang istri pasti besar. André Taulani buka suara soal alasan ceraikan istri hingga pembagian harta gondogini. Mengenai alasan mantan fakalis grup Ben Stinky itu menceraikan istrinya, Novio Mandurung sebagai kuasa hukum mengatakan memang pasangan suami istri yang menikah pada 2005 itu sudah tidak akur lagi. Novio Mandurung enggan menjelaskan alasan percecokan antara mereka berdua. André Taulani dan Erin dikenal mampu berkomunikasi dengan baik meskipun mereka sedang dalam proses cerai. Agenda sidang cerai termasuk mendengarkan keterangan saksi André Taulani. Saksi-saksi ini adalah orang-orang yang dekat dengan André dan tahu tentang percecokan suami istri. Sidang selanjutnya digelar pekan depan dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Erin. Nah, selain alasan cerai, isu lain yang bikin netizen penasaran adalah terkait harta gondogini. Harta gondogini merupakan salah satu isu yang sering menjadi sumber perselisihan dalam proses perceraian. Dalam konteks hukum di Indonesia, harta gondogini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan harus dibagi secara adil antara kedua belah pihak jika terjadi perceraian. Dalam kasus André dan Erin, harta gondogini ini menjadi salah satu poin utama dalam gugatan cerai yang diajukan André. Namun, seperti dijelaskan oleh Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa, Umi Azma, detail mengenai harta gondogini yang diperebutkan tidak bisa diungkapkan ke publik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembagian harta dalam kasus perceraian memang cukup rumit dan memerlukan waktu untuk penyelesaiannya. Perceraian André dan Erin tentu membawa dampak besar baik bagi mereka pribadi maupun bagi anak-anak mereka. Selama hampir dua dekade, mereka telah membangun kehidupan bersama dan menghadapi berbagai suka duka sebagai pasangan. Keputusan untuk berpisah pastilah bukan hal yang mudah, terutama mengingat anak-anak yang harus menerima kenyataan bahwa orang tua mereka tidak lagi bersama. Kabar mengenai gugatan cerai ini tentu saja menarik perhatian publik dan media. Banyak penggemar yang merasa sedih dan kecewa dengan berita ini. Mengingat André dan Erin, selama ini dianggap sebagai pasangan yang ideal. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan selebriti, kenyataan di balik layar tidak selalu sesuai dengan apa yang terlihat di permukaan. Dalam masa-masa sulit seperti ini, dukungan dari keluarga, teman, dan penggemar mereka tentu sangatlah penting. Mereka membutuhkan waktu dan ruang untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik dan melanjutkan hidup masing-masing. Semua pihak harus menghormati proses perceraian dan memberikan dukungan yang diperlukan, karena itu adalah proses yang sangat pribadi dan penuh emosi. Daftar panjang kasus perceraian selebriti Indonesia telah diperpanjang dengan gugatan André Taulani terhadap Erin Taulani karena masalah harta Gondogini. Terlepas dari upaya mereka untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, kegagalan mediasi menunjukkan bahwa perbedaan di antara mereka sangat sulit untuk diatasi. Kami berharap mereka dapat penemukan jalan terbaik untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, dan mereka juga akan mendapatkan dukungan yang diperlukan selama proses ini. Itulah profil Rien Wartia Trigina atau Erin Taulani dan gaya hidupnya. Kini dirinya tengah menjalani proses cerai setelah André Taulani melayangkan gugatan cerai kepadanya sejak April lalu. Terima kasih.